Assalamualaikum teman-teman bertemu kembali dengan Mama Alika di video kali ini Mama Alika akan membuat roti awan atau cloud bread ini requestan sekecil setelah menonton filmnya dia penasaran seperti apa rasa roti awan itu nah ini lembut sekali dan tidak bawa amis sama sekali dan rasanya itu mirip seperti permen kapas ya ini enak dan cara membuatnya pun mudah sekali nah untuk cara membuatnya yuk kita simak videonya sama-sama ya pertama-tama kita siapkan putih telur disini saya menggunakan sekitar 100 gram kemudian kita kocok nah jika teman-teman ingin menambahkan krim of tatar atau perasan jeruk nyipis atau lemon itu boleh ya supaya ngembangnya itu lebih bagus, lebih kokoh tapi disini saya tidak kita kocok hingga berbusa dan sedikit mengembang sebelum ditambahkan gula setelah sedikit mengembang kemudian kita tambahkan gula disini saya menggunakan sekitar 50 gram atau nanti disesuaikan dengan selera teman-teman ya kita tambahkan juga vanili bubuk disini bisa juga menggunakan pasta vanila kita menambahkan gulanya secara bertahap sampai 3 tahap ya teman-teman kita kocok terus hingga putih telurnya kaku selanjutnya kita masukkan maizena disini saya menggunakan sekitar 2 sendok makan saya ayak terlebih dahulu supaya tidak ada yang bergerindir kemudian kita kocok lagi hingga tercampur rata dengan speed rendah saja selanjutnya kita akan memanggangnya teman-teman jika ingin menambahkan pewarna boleh ya boleh dibagi-bagi bermacam-macam warna itu boleh ya sesuai selera disini saya putih saja tidak mau ribet ya teman-teman kemudian kita tuang di loyang jangan lupa alasi dengan kertas baking atau bisa juga menggunakan kertas nasi yang putih ya teman-teman itu bisa juga untuk dipanggang seperti yang saya gunakan ini saya menggunakan kertas nasi putih ya biasanya kalau di tempat bahan kue disebutnya kertas nasi makdi gitu ya teman-teman nah ini tidak apa-apa untuk dipanggang jadi ini untuk budget yang murah ya nah kita jangan lupa oven kita panaskan terlebih dahulu supaya nanti setelah kita tuang di loyang kita bisa langsung oven ya teman-teman jadi tidak disimpan terlebih dahulu nunggu ovennya mempanas karena nanti bisa mencair ini untuk adonan putih telurnya nah untuk bentuknya itu bebas ya teman-teman disini saya cukup seperti ini aja jadi asal disimpan saja ditaruh aja seperti ini selanjutnya kita akan panggang untuk lama pemanggangannya disesuaikan dengan oven masing-masing saya ditandai matangnya itu sampai permukanya itu kering ya teman-teman karena kalau belum kering itu nanti pas dikeluarkan itu suka jadi kempes gitu teman-teman mungkin faktor tidak ditambahkan jeruk nipis atau cream of tartar mungkin ya teman-teman ini hasilnya setelah matang nah seperti ini teman-teman jadi permukanya itu cukup kering jadi tidak mudah kempes karena untuk percobaan saya sebelumnya itu tidak begitu kering dan pas dikeluarkan itu berapa lama itu jadi kempes ya teman-teman seperti ini tekstur bagian dalamnya dan ini saya lebih suka untuk kulit bagian luarnya itu yang kering ya karena itu rasanya itu lebih enak menurut saya jadi seperti seolah-olah kita makan permen apa arum manis ya permen atau rambut nenek gitu seperti itu ini rasanya enak dan tidak buah amis sama sekali ya teman-teman karena kita sudah menambahkan vanili ya vanili ekstrak vanili atau bisa juga pasta vanila teman-teman demikian video saya kali ini terima kasih sudah menonton mohon maaf jika ada salah-salah kata selamat mencoba di rumah ya terima kasih sudah menonton selamat bertemu kembali di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati